Halo semuanya upgrade, ketemu lagi dengan tiang Agung-agumi, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips atau membahas bagaimana caranya memilih ban MTBH Tile yang bagus sesuai peruntukannya Saya yang buat tips ini, karena kemarin banyak yang nanya sebenarnya, ban apa sih yang enak buat di aspal, buat XC-an, campur aspal XC dan lebih dominan XC Banyak sekali, dari tahun 2020 sampai sekarang, 2023, masih banyak yang menanyakan hal seperti itu Nah, menarik buat saya untuk membahas ini Semoga pembahasan kali ini nantinya bisa bermanfaat dan bisa dipergunakan dalam memilih ban atau karakter ban yang akan digunakan di sepeda smeton Nah, lanjut saja Seperti yang saya pakai sekarang Dari tahun 2020, saya sebenarnya sudah beberapa kali mix ban depan Seperti yang sekarang, saya depan pakai Barso, Vittoria Barso 29225 Belakangnya 29x225, Vittoria Mezcal Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih ban Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi Maaf Pemilihan ban itu disesuaikan tergantung yang pertama, rute atau kebiasaan kita bersepeda Yang kedua, apa namanya, lebar Lebar prim ataupun hub-hubnya Entah itu QR, QR bus, TA ataupun DA bus Itu akan mengaruhi bagaimana juga pemilihan ban yang bagus Disamping kegunaannya, tampilannya juga Diberi pengaruh Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan Yaitu rute atau trek yang sering dilalui Jika keseringan asfal, itu lebih cenderung memilih ban yang memiliki tipikal rolling efisien yang tinggi Rolling efisien yang tinggi itu mengaruh kepada kelonceran Tidak kontrol ya, bukan kontrol ya Tapi kelonceran di saat kayu Semakin kecil Lebar ban Semakin kecil Grip ban Itu mempunyai rolling efisien yang semakin besar Makanya Kalau semeton memakai ban Peruntukannya, sepedanya untuk di asfal Itu biasanya Menggunakan ban Maaf Agak bila 210 ke bawah Banyak teman-teman semeton MTB Hardtail Dan di luar sana juga pakai yang 195 sampai 210 Nah, untuk yang di asfal Ingat, cari yang rolling efisiennya tinggi Ada seperti di Maxis Itu di labernya ada Rolling efisiennya berapa bintang Ordinary controlnya berapa bintang Untuk ordinary control Di medan asfal itu tidak perlu Terlalu dipertimbangkan Cari rolling efisiennya Misal Dari Maxis itu ada Aspen 210 Pace Maxis Pink Kalau detonator itu Fure ya asfal Bukan untuk FDB Hardtail sebenarnya Itu Fure untuk Hybrid Untuk road lah Yang kedua Untuk yang Bersepeda Di medan Mic seperti saya ini Asfal ya XC ya Saya memilih ban Dengan Typical Depannya rolling efisiennya bagus Eh, maaf Belakannya rolling efisiennya bagus Di depannya saya pasang Yang memiliki Cornering control Atau kontrol yang baik Untuk mendirikan sepeda Tidak mix sih Tidak masalah sebenarnya Cuman saya sudah berapa kali coba Itu nanti Kalau tidak mix Agak berat di asfal Jadi mix seperti ini Bagus untuk di XC Bagus untuk di Jalur asfal Tadi karena ada motor yang lewat Saya persisalkan lewat dulu Karena ini jalan bukan Wilik saya Jadi Jalkan lewat dulu Sambil ngobrol sebentar Nah lanjut Di depan saya pakai Yang lebih ke control Cornering Atau kontrol Belakannya untuk Rolling efisiensi Pakai mescal Dan depan barso Ini tipikalnya Untuk yang depan Saya lihat gripnya Agak renggang dia Ini memberikan traksi Lebih ke tanah Istilahnya dia Garuk ya Gali tanah Kalau modelnya seperti ini Ini Fior XC Fior untuk Cross country Ini mempunyai grip yang Rapat seperti ini Rapat Dan gripnya kecil-kecil Lebih ke hardpack Lintasan kering juga Sebenarnya bagus Cuman untuk cross country Ada belusukan Pas habis hujan Atau pas licin Kurang rekomendasi Kalau keduanya Pakai mescal Jadi saya pakai Mix antara Mescal Sama barso Kalau untuk pilihan lain Bisa juga Seperti Dari brand Continental Seperti taman saya Tommy Dia pakai Mix juga Seperti saya Continental Belakannya Red King Depannya pakai Cross King Itu ukurannya 2.0 Depannya untuk Control Ordinary Control Belakangnya untuk Rolling efficiency Nah Untuk yang ketiga Settingan Untuk Fior XC Tapi sebenarnya Kalau untuk Sepeda MTB hardtail Murni cross country Itu Maksudnya Murni Pakai belusukan Itu hampir Tidak pernah saya temui Jadi Untuk Saya kurang Terlalu Saya mau bahas Karena Kita sendiri tahu MTB hardtail itu Biasanya Pakai belusukan Cross country Itu aspal Dan belusukan Kalau belusukan Murni full Itu rasanya Lebih ke soft tail Atau pulsus Jadi Untuk pilihan ban Seperti dua itu Nah Untuk pilihan ban yang tadi Itu Ukuran ya Untuk yang aspal 210 Ke bawah Sampai 195 Lazimnya Untuk yang pakai Kayak ini Cross country Belusukan Itu 210 Sampai 235 Tengah-tengah Seperti saya 225 sih Yang paling enak ya Aspal masih Tidak terlalu Berat Belusukan juga Tidak terlalu licin 235 juga Saya pernah pakai Cuman agak Agak kerasa berat Karena Rolling Resistennya tinggi Pasti karena Tapak barannya Terlalu lebar Nah Perlu juga diperhatikan Untuk Pemilihan ban Itu disesuaikan Dengan lebar rim Atau rim bawaan Juga berpengaruh Dalam pemilihan Ban Kalau Pemilihan ban Atau lebar bannya Tidak Sesuai Itu Tidak proporsional Kelihatan Misal Kayak bawaan Itu kan biasanya Dia Lebar rimnya Rata-rata 2,8 Sampai 3 Itu kalau diberi Ban 195 Itu sangat kelihatan Bannya Masuk sekali Dia Tidak proporsional Dan juga Misal Mau Rimsnya sudah Kadung diganti Settingan Grapel Itu lebar Outer weight 2,4 Dipakai Ban 225 Atau 225 Itu juga Akan kelihatan Tidak proporsional Jadi Pemilihan ban Itu disesuaikan Dengan Lebar rim Untuk Lebar rim Rata-rata 2,8 Kalau ini Setengah senti Ini masuk Sekali Pakai 225 Atau 235 Kalau di bawah Itu Kurang Bagus kelihatannya Karena rimnya Terlalu lebar Kalau dipakai Ban 20 Ke bawah Itu Jadi Kelihatan Kurang proporsional Atau terlalu Cungkering Yang ketiga Yang perlu Diperhatikan Juga Rim Nah Seperti Frame patrol Yang saya pakai Ini 094 Ini Boost TA Depannya OLD 110 Belakang Ini 148 Kalau ini Dipaksakan Memakai Ban Yang ukuran 195 Atau 21 210 Ke bawah Itu Akan Kurang Kelihatan Proporsional Karena Space frame Di belakang Bisa dilihat Lebar Lebar Seperti ini Kalau dipakai 210 Ke bawah 210 Minimal Kalau di bawah Itu Jadi Kelihatan Renggang Sekali Di depan Juga Sama Ini Merukakan Torok Boost TA Bukan Super Boost Ya Boost TA Seperti ini Bisa Lihat Itu Spacenya Banyak Kalau Ini Dipasarkan Pakai Di bawah 210 Itu Kelihatan Tidakkan Proporsional Nah Jadi Frame Sangat Berpengaruh Sama Juga Hal Jika Frame QR Masih Old Lama 135 Depan 100 Itu Maksimalnya Pakai 235 Belakangnya 225 Lebih dari itu Juga Tidak Proporsional Karena Terlalu Mepet Terlalu Mepet Dengan Pan Dengan Frame Atau Spacenya Disini Terlalu Mepet Nanti Kalau Dipakai Blue Sukas Kurang Bagus Terlupas Jadi Untuk Old 135 Maksimalnya 225 Kalau Enaknya Dipakai 210 Sama 220 Nah Mungkin Demikian Tips Yang Bisa Saya Baikkan Kali ini Semoga Bermanfaat Ada yang Berbeda Berdapat Silahkan Boleh Kita sharing Di kolom Komentar Sekali lagi Saya tegaskan Ini Tips Atau tips Yang saya Berikan Ini Murni Dari Pengalaman Saya Rekan Rekan Atau Sementon Atau Teman-teman Gueser Di Bali Sementon Di Bali Dan Juga Teman-teman Saya Yang berada Di Luar Pulau Seperti Jawa Tangerang Banyak Itu Pengalamannya Hampir sama Seperti saya Jika ada salah-salah kata Saya mohon maaf Jika ada Kurang Saya juga mohon maaf Karena saya manusia Pasti tidak akan Pernah bisa jadi sempurna Mohon dimaafkan Mungkin itu saja Yang jelas Semoga tips ini Bermanfaat Bagi yang Mau memilih Ban Untuk Dipasarkan Sepedanya Untuk Gipway Kemarin Karena Belum ada Yang Benar Jadi Saya akan Melakukan Gipway Di video Berikutnya Tunggu saja Semoga Beberapa dari Sementon Itu Nanti Ada yang Beruntung Ada yang Benar Itu saya Siapkan Tiga hadiah Satu helm Dan dua jersey Tunggu saja Dan Selalu Stay tune Selalu Support Dengan like Comment Dan juga Share Video Ataupun Channel saya Ini Agar lebih Bersemangat Dalam dunia Sepeda MTB Hardtile Khususnya Video Gwes Dan Lain Mungkin Dibikan dulu Kita ketemu Di video Selanjutnya Salam Sehat Salam Gwes Suka Semua